Hai hari ini aku mau pindahan teman-teman jadi ini aku udah membeli kontainer-kontainer box seperti ini ini aku belinya tiga ukuran masing-masing dua aku belinya ukuran 78 180 dan juga kalau nggak salah ini 52 kalau nggak salah nah ini aku ada beli tiga ukuran untuk naro barang-barang yang berbeda jadi yuk sekarang kita bakal packing semua linknya itu bakal ada di description box ya buat kalian yang mau beli ini aku belinya emang bagus banget dia nggak ada yang pecah satupun nggak ada yang pecah dan dia ada rodanya dibawah teman-teman nih ada rodanya jadi kalian nggak usah perlu capek-capek ngangkat bisa kalian dorong oke so come on oke welcome back to voice overnya velin sekarang ini aku lagi ngebuangin sampah-sampah di dalam kamar mandi barang-barang yang nggak penting lanjut box pertama yang aku isi adalah box untuk properti konten dan juga pemotretan nih banyak banget dan juga ringkih ya karena banyak yang terbuat dari batu-batuan dan juga marmer nih nah kalian bisa lihat disini properti konten aku lumayan banyak dari perintilan sampai gede-gede sampai yang bunga-bunga seperti ini makanya ingin aku pisah dan aku masukin ke dalam satu box jadi gampang ya kalau nanti aku butuh bawa box kedua ke lantai dua karena aku juga mau ngurusin baju-baju aku barang-barang yang paling riweh di rumah aku itu pakaian emang kelihatannya sedikit tapi nanti kalian lihat bakal menuin satu box jadi semua baju-baju ini yang di dalam keresek ini habis dari laundry-an jadi semua baju-baju bakal aku singkirin dulu aku beresin aku masukin ke dalam box ini barulah bakal aku lipat satu-satu di proses penglipatan baju ini aku juga sebenarnya nih lagi milah-milah baju mana yang akan aku donasikan dan mana yang akan aku keep karena not gonna lie banyak baju yang aku beli tapi juga banyak yang nggak cocok dan nggak pas ujung-ujungnya jadi lumayan banyak baju yang akan aku give away kan atau aku kasih ke orang-orang yang lebih membutuhkan tuh banyak banget ini bakal aku packing bertahap hari ini aku bakal packing baju peralatan konten dulu besok baru aku packingin skincare segala macem pokoknya ada di sini kalian lihat di rak ini bakal aku packingin lagi sama peralatan masak aduh gila ini aja udah capek nih kalian lihat nih ini baju semua baju jadi hari ini aku bakal pergi buat ngeloundry baju dulu nih pakaian yang bakal aku aku laundry jadi nanti pas di rumah baru udah bersih semua enggak ada enggak ada sisa-sisanya nih nih juga selimut mau aku laundry jadi nanti di rumah baru enggak harus buru-buru enggak harus buru-buru nyari laundry-an udah semua baju dan selimut segala macem udah bersih ini adalah sedikit OOTD varian pada hari ini nih baju atasan aku piyama terus celana aku juga piyama tapi aku pakai tas nih ya tas yang bagus buat pergi jalan-jalan nih sendal aku sendal aku juga sendal highheels buat jalan-jalan gitu jadi bisa bilang OOTD aku masuk lah ya happy Sunday nah aku ini punya tips untuk kalian di minggu ini kalau misalnya kalian enggak mau beli container box seperti yang aku beli kalian bisa nih pakai untuk box-box yang lama yang kalian punya di rumah nah seperti aku box lama bekas sepatu aku ini aku pakai untuk naruh skin care sama seperti kemarin tips pindahan aku yaitu buang barang-barang yang menurut kalian gak penting atau yang udah habis atau yang udah expired itu kudu kalian buangin sekalian aku hari ini mau ngurusin semua makeup makeup dan juga skin care skin care body care parfum yang bakal aku bawa disini aku bakal nge reduce semua skin care aku dan makeup aku ke satu kotak kecil seperti ini jadi lebih minimalis dan juga hemat tempat pokoknya semua yang udah ada disini dan semua yang udah ada disini tinggal dikit nih laptop dan barang-barang aja ya mayoritas udah ada disini semua jadi ini semua barang-barang yang tadi ada di atas sini ini udah aku beresin di box ketiga aku aku bakal nyusunin bumbu-bumbu dapur dan juga peralatan dapur kayak piring panci dan segala macem yang akan aku bawa nah ini juga penting karena aku suka masak ya makanya aku menyediakan satu box seperti ini tapi aku yakin kalau kalian mungkin anak kos kalian mungkin enggak punya banyak peralatan masak ya kalian bisa pakai untuk hal-hal yang lain atau beli box yang lebih kecil pindahan sendiri aja barangnya segini banyak tuh itu adalah barang-barang aku kayak sepatu ini juga tas ada juga baju nih baju-baju semua nih disini ini sepatu lanjut ini tas-tas aku yang bakal aku bawa nih peralatan makan yang tadi aku udah packing ini peralatan syuting belum koper koper nih bakal aku isi baju-baju lain nih banyak banget peralatan kucing nanti baru aku ambil sekarang yang ada dulu yang bisa dibawa dulu yang aku bakal bawa setelah semua barang-barang dan kontainer-kontainer di atas aku pindah ke bawah semua ini totalnya ada enam kontainer nih sama dua tas ini bakal aku masukin ke dalam mobil jujur aja ya ini adalah part dimana aku harap aku tuh punya temen dan aku nggak tinggal sendirian karena ini adalah salah satu part dimana kita semua relate apalagi kalau kalian yang tinggal sendiri dimana kalian butuh bantuan orang tapi nggak ada yang ngebantu gimana sih jadi capek lelah tapi harus diselesaikan siapa yang mau ngebantuin kayak gitu tapi di posisi ini kalian bisa lihat aku itu berhasil nih buat masukin banyak banget box meskipun capek banget aku disini berhasil masukin kurang lebih enam box ke dalam mobil dan ini berat-berat loh teman-teman satu boxnya ini bisa sampai 6 kilo mungkin untuk baju bisa sampai 10 kilo lebih dan nggak lupa ini ada kotak-kotak sepatu yang bakal aku bawa sekalian nggak lupa juga dua tas kecil yang tadi aku mention aku masukin juga dalam mobil nah ini itu adalah dua tas yang biasanya aku pakai daily kalau misalnya mau kerja ya atau meeting di luar lah setelah itu barulah aku ngebersih-bersihin rumah ini sedikit jadi nggak kelihatan berantahkan karena kalau misalnya pindahan pasti banyak debu-debu dong yang juga collapse udah semua ada di dalam sini nih kalian lihat duh gila aku tadi itu ngangkatin satu dua tiga empat lima lima box kayak gini ngangkatin box sepatu ya Tuhan belum lagi di depan-depan nih kutunjukin ya nih di depan-depan tadi aku ngangkatin tas-tas terus peralatan nah kotak-kotak makeup duh banyak banget wuuh gila capek bat aku bakal melakukan perjalanan dua jam lamanya jadi capeknya nggak berhenti sampai sini sampai di rumah baru nanti aku harus bongkar-bongkar harus susun-susun kloter dua ngambilnya malem-malem ini udah malem banget disitu ada kayak sabun-sabun yang nggak kepake juga aku taruh disitu macem-macem banget ada Dyson aku aku bawa udah ini adalah peralatan segala macemnya pindahan malem ini aku dibantuin sama lalamuf sama temen aku karena udah malem dan perjalanannya dua jam jadi aku takutnya aku kayak capek terus ada apa-apa di jalan jadi aku dibantuin sama aku juga pakai lalamuf buat ambil kulkas di kloter malem aku bawa barang-barang sisa yang bisa aku bawa kayak barang-barang pribadi aku bantal guling yang hygienic dan juga kucing-kucing aku aku masukin ke dalam mobil pribadi aku dengan guna supaya kucing aku ini nggak stress kalau dimasukin ke dalam lalamuf juga nanti takutnya stress tapi bersyukurnya mereka tenang di jalan mereka tahu kondisi aku dan baguslah kalau gitu nah ini adalah barang-barang sisa yang akan dibawa ke lalamuf ada barang-barangnya kucing laundry-an ada juga koper pokoknya yang gede-gede dan ini yang utama kulkas dan juga air fryer nah aku pikir sewa lalamuf itu mahal dan ribet ternyata nggak loh kayak naik gojek aja deh pesen langsung datang orang yang nggak perlu nunggu 2-3 jam atau bahkan harian karena pikiran aku kayak gitu dan ternyata murah loh bayarnya jadi buat kalian yang memang ingin nih untuk pindahan ribet nyari orang-orangnya atau ribet cari kendaraannya pakai lalamuf aja bisa antar kota juga apalagi buat kalian yang mau pindahan rumah jadi lebih gampang nih seperti aku ini gampang banget tapi harganya belum termaksud sama uang tol ya hi good people gila ini udah kayak seminggu setelah aku bikin vlog tentang pindahan rumah karena aku banyak banget kerjaan yang harus di catching up banyak banget pindahan-pindahan yang harus aku catching up aku beneran nggak sempat nge-shoot nggak sempat ngedit dan segala macam kayaknya video kemarin itu juga terlalu singkat ya temen-temen jadi hari ini mumpung masih sore aku bakal ngajak kalian buat ngeliat aku bersih-bersih rumah karena setiap sore habis aku kerja habis aku ngurusin anak-anak anak bul ya aku nggak punya anak dari rahim aku nggak punya ini tuh anak kucing biasanya aku langsung bersih-bersih rumah dan banyak banget yang aku bersih-bersihin nah berhubungin aku habis kerja udah beres semua kalian bakal ngikutin aku gimana sih aku tuh caranya buat bersih-bersih rumah setiap harinya so follow long oke deh karena bertepatan dengan jam makannya anak bul jadi sekalian ya sebelum mulai bersih-bersih aku bakal ngurusin anak bul dulu ngasih makan yang pertama aku selalu nyediain makanan kering lalu aku lanjut dengan makanan basah ini merek yang aku suka sekarang happy cat anak-anak aku juga suka merek ini karena aku setiap hari ngasihin makanan basah agak PR dan agak mahal nih kalau setiap hari kasih royal kanin nah lanjut aku ngasih suiran ayam rebus ini direbus ya dan ini nggak pakai seasoning jadi ini plain lanjut aku kasih vitamin ini vitamin anabul juga mahal-mahal sih ini vitaminnya dari Oliver Cat kalau kalian tahu ini satu vitamin satu pil itu harganya 5 ribu dan anak-anak makan dua pil sehari jadi dia makan obat bulunya satu dan juga makan obat nafsu makannya satu nggak lupa yang terakhir itu adalah minyak ikan minyak ikannya ini satu bol satu nah mungkin kalian nanya nih kan katanya anabulnya tiga kak kok yang dikasih makan cuma dua bol ya karena dua anabul yang kitten itu biasanya sharing makanan yang dewasa yang namanya bugi itu bakal dapat satu makanan utuh seperti ini kalau udah ngeliat anabul makan kayak gini hati itu tenang rasanya nah sekarang bisa nih bersih-bersih rumah untuk bersih-bersih rumah aku tuh emang orangnya suka ngelakuin sore-sore setelah kerja seperti ini jujur rumah aku berantahkan sih kalau setelah kerja aku nggak bakal nipu kalian maka dari itu setiap sore kalau memang aku habis kerja udah selesai biasanya aku langsung bersih-bersih rumah karena kalau nggak akan kelihatan lebih berantahkan besok-besok dan besoknya apalagi anabul aku satu itu emang lagi kena penyakit kulit makanya aku lumayan intens ngerawatin makanya di meja ini banyak banget barang-barang anabul yang harus aku bersihin setiap harinya setelah itu baru aku nge-vakum aku tuh jarang nyapu orangnya makanya beli vakum cleaner ini ini punyanya Dyson nah vakum cleaner yang aku punya ini itu adalah versi V12 nah ini harganya 13 jutaan kalau nggak salah emang mahal lebih mahal 2 kali lipat dari vakum cleaner yang lain tapi percaya sama aku temen-temen ini 100% worth it dari harganya dia attachmentnya paling banyak dan juga udah dia paling nge-vakumnya hebat banget lah pokoknya dia bahkan bisa tahu bakteri-bakteri yang udah kita sedot itu ada berapa ribu bahkan juta yang ada seperti yang kalian lihat aku nge-vakumin satu rumah nah inget ya ini tuh adalah vakum kering jadi nggak bisa dipakai sekalian ngepel bukan vakum basah nah ini nih bagian yang paling aku benci kalau bersih-bersih rumah cuci piring karena piring kotor yang aku hasilkan dari masak makan siang itu biasanya banyak karena aku suka masak orangnya aku adventure aku suka nyoba-nyoba resep makanya hasil cucian aku banyak banyak piring, banyak sendok, banyak garfu seperti itulah pokoknya nah nggak lupa aku mau nge-refill air untuk stok air dingin di kulkas aku suka ya minum air dingin apalagi kalau siang-siang panas makanya aku suka ngasih atau naruh 1,5 liter botol seperti ini dalam kulkas untuk stok seperti yang aku mention di depan kalau anabul aku tuh salah satunya lagi penyakitan lagi ada penyakit kulit itu kenapa banyak sekali peralatan anabul yang sekarang berserahkan karena habis dari dokter aku nggak sempet nih untuk naruh-naruh barang habis dari dokter aku langsung lanjut kerja dulu nih makanya banyak banget barang-barang yang memang ada disini yang harus dimasukin ke dalam keranjang anabul dan nggak lupa selain itu barang-barang yang nggak penting dibuang ke dalam sampah jujur ngebersihin satu rumah ini nggak memerlukan waktu yang banyak loh kalau niat beneran deh yang penting jangan dicicil kayak aku ngebersihin satu rumah itu setiap harinya cuma butuh waktu 30 menit dari awal sampai akhir nggak lupa juga daerah dapur dibersihkan karena ini daerah yang paling berminyak yang paling kotor karena aku menghabiskan waktu disini lumayan gila karena aku suka masak seperti yang aku bilang di depan kalau misalnya aku tuh suka bereksperimen dengan resep itu kenapa daerah ini biasanya bakal sedikit lebih kotor dan juga bakal sedikit lebih berminyak finishing touch biasanya aku bakal nge-unload laundry-an dan juga ngebuangin sampah tapi nggak ada footage-nya setelah itu barulah aku ngesemprotin seluruh ruangan dengan glit atau parfum ruangan nah nggak berhenti sampai disana aku tuh tipe orang yang paling jijik nih kalau ada kamar mandi kotor ada kamar mandi sedikit aja warna kuning udah aku pasti ngebersihin satu kamar mandi dan setiap dua hari sekali itu biasanya aku pasti ngeserokin ngebersihin satu kamar mandi seperti ini aku sikat abis pokoknya aku punya obsession nih sama ngebersihin kamar mandi karena ngeliat yang kuning-kuning atau ngeliat ada hewan dalam kamar mandi itu bikin aku kayak jijik gitu nggak tau kenapa ya tapi aku tuh selalu punya goals kamar mandi aku harus selalu bersih nggak boleh ada rambut nggak boleh ada kuning-kuning bekas-bekas ini itu pokoknya harus flawless nggak lupa setelah itu aku ngebersihin dan ngeserokin untuk pupnya Anabul nah ini temen-temen beda dari rumah kemarin rumah sekarang itu nggak ada kayak meja-mejanya jadi semua barang-barang disini itu aku taruhnya di dalam lemari kaca ini nah ini semua skincare-skincare aku semua ada disini masker kaca terus di aisle kedua ini ada kayak barang-barang tentang buat rambut habis itu juga ada buat makeup ini semua makeup-makeup aku ada disini ini juga brush terus sponge aku lumayan minimalis ya tentang makeup sama skincare aku cuma punya satu tray kecil loh ini guys nggak ada satu jengkal tanganku ini lebih kecil dari satu jengkal tanganku jadi ini juga aku lumayan minimalis ini adalah buat body care ini tray ketiga aku body care ada bio oil ada sunscreen terus ada ini ini itu adalah body lotion kesukaan aku dia memang mencerahkan memutihkan luar biasa ini vaseline gluta ya beli yang ini ya guys nih beli yang warnanya pink ya temen-temen terus ini ada body care ini body lotion malam aku ini dari body shop sleep jadi aku bisa tidur hair care aku semua ada disini ini body butter kesukaan aku juga ada disini nih hand balm hand cream karena tangan aku suka nyuci ya jadi memang kering terus ini juga ada breakout control ini sebenarnya buat muka tapi aku beli buat tangan aku ini buat targeted spot treatment nih tangan aku yang ini nih udah mulai hilang ya terus yang di ketiga ini ada barang-barang belum aku buka ini senil motion course rx aku belinya kelebihan satu jadi aku taruh disini ini ada face mist aku dari youth to the people ada tojen ini harganya 900 ribuan kalau nggak salah tapi dapetnya lumayan gede ini tinggal sedikit terus juga ada beberapa parfum favorit aku ini hampir jatuh lagi nih 900 ribu nih parfum favorit aku nih disini ada chloe ada apa nih burberry ada juga tiffanien ko nah disamping lemari kaca ini aku taruh box temen-temen isinya buku buku kerja aku tepak pensil obat-obatan ini obat yang tiap hari aku minum ini kristal tomato plus memang harganya mahal tapi emang bagus nih terus juga ada wipes ada juga ini aku tuh setiap hari minum vitamin D sama vitamin E ini aku belinya di black mors katanya yang paling bagus aku minumnya seribu-seribu semua udah beres sama obat tidur karena biasanya aku nggak bisa tidur jadi aku beli ini nih melatonin slip ini sebanyak ini enggak tahu deh mungkin 1 juta kali atau 500-600 nggak tahu ini itu isinya yang paling banyak aku belinya yang 140 ini yang 10 miligram ini gami jadi bagus banget Hai good people nah aku tuh hari ini bakal ke mall rencananya karena aku tuh lagi nyari kayak kue atau apapun lah buat ngasih ke tetangga aku karena tetangga aku yang sebelah rumah itu belum kayak aku kasih welcome gift gitu lah aku belum ngasih nah sebagai perkenalan ntar tetangga gitu ya makanya aku mau ngasih kue gitu karena kan aku kan penghuni baru di rumah itu gitu aku beli yang promo ini deh promo ya dua lusin itu aku pesannya sama apa semua ya nanti dulu sih nih kuisinya yang alponnya dua eh yang sprinkle sprinkle itu yang warna-warni satu yang paling pojok satu yang itu yang kopi kayaknya tiramisu satu terima kasih jadi ke mall ini cuma buat beli donat nih ada promo beli dua lusin 143 ribu nah itu makanya promonya mau aku pakai terus sekarang kita go home pulang video ini ditutup dengan aku memberikan donat kedua tetangga aku di depan dan di samping rumah so thank you so much for watching and I'll see you next time dan jangan lupa ya untuk ninggalin subscribe dan juga like ke video ini karena setiap minggunya aku bakal upload rutin 2 sampai 3 kali seminggu dan juga setiap minggunya aku bakal bagi-bagiin giveaway senilai ratusan ribu rupiah untuk kalian yang terpilih selamat menikmati selamat menikmati